Saat ini saya berada di daerah South Street, Philadelphia ya, di mana lokasi ini adalah lokasi tempat penembakan masal semalam ya, dan yang tertembak adalah sekitar 13 orang. Dan sampai berita ini diturunkan ada sekitar 3 orang menjadi korban atau meninggal. Yang lain sudah dibawa ke rumah sakit yang terdekat ya. Lokasinya saya beritahukan kepada para diaspora Indonesia di mana saya berada, dan saat ini masih pagi, karena kejadiannya adalah semalam ya, tanggal 4, dan saat ini tanggal 5. Saya juga barusan memuancarai polisi di belakang saya, dan mengatakan adalah before midnight ya, atau before jam 1 terjadi penembakan di sekitar sini ya. Dan saya saat ini masih menunggu presernya atau kepala polisiannya. Polisi dari Krem Saint Unit juga sudah hadir untuk menyelidiki kasus penembakan ini. Saya ditahukan juga bahwa lokasi di daerah South Street ini adalah lokasi tempat wisata, atau banyak wisatawan-wisatawan domestik yang ada di Amerika, biasanya kalau Philadelphia juga menuju ke daerah sini. Karena di sini adalah dari road sampai front street, ini adalah tempat-tempat belanja. Dan banyak banget orang berkunjung di lokasi ini. Berbagai media juga sudah tampak hadir. Terjadi kasus penembakan besar. Tampak di atas helikopter polisian juga masih memantau. Dan yang saya tunjukkan daerah sana itu adalah sepanjang dari garis yang saya berdiri, sampai pan itu adalah pusat perbelanjaan, dan biasanya rame dikunjungi oleh para wisatawan. Saat ini polisi sudah membuka jalur pembatas. Dan saya coba akan mewawancarai supervisor yang pakai baju putih ya. Alhamdulillah saya barusan mencoba mewawancarai langsung dari kepala. Dan beliau tidak bisa memberikan secara langsung, tapi dia memberikan informasi bahwa kejadiannya adalah semalam. Dan diaspora Indonesia tidak ada yang menjadi korban, dan sampai di lokasi inilah, saya tunjukkan ini ya, di street ya, di tiga street ya, ini tiga, terjadi penembakannya di daerah ini. Bahwa lokasinya adalah di South Street ya, sementara konsentrasi masyarakat Indonesia atau diaspora Indonesia berada di daerah South Philadelphia. Sama-sama South, cuma bedanya kalau konsentrasi orang Indonesia banyakkan tinggalnya di yang lain ya. Jadi kurang lebih jaraknya tidak begitu dekat, ini termasuk jauh ya. Tapi sementara yang terjadi ini adalah di South Street ya. Sekali lagi ini di South Street ya. Saat ini dibersihkan, saya tunjukkan, dan yang dibersihkan oleh Pasukan Pemodahan 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 ini adalah lokasi di mana tempat terjadinya penembakan ya. Di lokasi yang saya tunjukkan ini adalah di mana lokasi tertembak, dan itu adalah ada darahnya. Nah, kas darahnya yang telah disemprot ya, disemprot ya, disemprot ya, dan tampak ini adalah sepatu dari korban yang tertembak masih tertinggal. Masih ada darah yang sudah mengering ya. Lokasi ini adalah lokasi terjadi penembakan juga yang kedua ya. Bercecernya darah, langsung disemprot. Lokasi depan juga ada di tengah jalan ya. Ini adalah cecaran darah yang masih terlihat di tengah-tengah. Dan di sekitar ini juga cecaran darah masih terlihat banyak sekali ya. Jongkok disini adalah terbekas atau sepatu korban ya, yang masih ada di sekitar sini ya. Itu di belakang kameramen itu adalah cec yang juga menjadi target ya. Luar biasa banget, Masya Allah. Menjadi bolongnya besar banget ini. Di belakang saya, ini adalah kaca yang juga tertembak. Ada tiga lubang. Satu, dua, tiga ya. Kaca nyala. Ada tiga, satu, dua, tiga yang... Ya. Taka, satu, dua, tiga, 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 tiga! And I'm going, is that a gun? No, that can't, I didn't believe it could be happening here, outside my door. So I didn't, and then I, you know, I'm waiting for the sirens, and I heard some in the distance, but I'm thinking, oh, it can't be that bad. I'm not hearing, like, sirens all over the place. And this morning I realized that probably there were tons of police, there were already police here, so they didn't have to send them in from all over. And I've just gotten more emotional as I've gotten up, and I think, I personally have to do something. And we, as a country, have got to come together over this and do something. We just, we can't let this keep happening. I don't know what else to say. Thank you. I live right here in this building. But I face the other way. But, you know, I heard. Yeah. Rat-a-tat-tat. Ini juga dari berbagai media langsung memberikan reportase di lokasi kejadian, di mana saya ini ada dua media yang reportase, dan di ujung sana juga masih ada juga reportase. Masih ada lagi datang media TV, ya, yang datang ke lokasi, ya. Datang kembali media agak telat, ya. Saat ini saya mau pulang, ya. Dan mau pulang ternyata ada juga dua media lagi yang baru datang mengabdikan langsung kejadian pagi hari ini. Diaspora di mana saja berada. Nah, menonton video siaran langsung dari Philadelphia, Amerika Serikat. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tekan tanda bell untuk terus mengikuti laporan-laporan Pak Tani Philadelphia langsung dari lapangan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam.